Allahumma alhamdulillah bil-Quran Waj'al khulana imaman wa nuram Wa khudawwarah Semin, 18 November 2018, tim badan wakaf Al-Quran memulai pendistribusian Al-Quran di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Lokasi pertama yang kami sambangi adalah desa Taman Satrian, Tirto Yudho. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang rawan akan penggerusan akhidah. Di desa yang berlokasi di kecamatan Tirto Yudho ini, terdapat tujuh gereja dan satu masjid. Tak heran, muslim di daerah ini menjadi warga yang minoritas. Alhamdulillah, selama 8 tahun, Ustadz Suherman berdakwah masyarakat muslim minoritas di daerah ini. Sudah mulai mau untuk mengenal Islam. Kini, ada 18 orang yang menjadi mu'alaf. Al-Quran yang kami distribusikan pun, termanfaatkan sebagai bahan pembinaan kepada masyarakat muslim setempat dan para mu'alaf. Perjalanan kami lanjutkan. Kondisi jalan di lereng yang berbatu, membuat ban mobil kami panas, sehingga menyebabkan ban bocor. Alhamdulillah, kami bertemu juga dengan seorang tokoh MUI Kabupaten Malang di desa Tirto Yudho, yakni Pak Kiai Abdul Ajis. Kami bercerita maksud kedatangan kami dalam mendistribusikan Al-Quran Wakaf. Beliau sangat mengapresiasi bantuan Wakaf Al-Quran dari para wakif di BWA. Masyarakat dan anak-anak sangat antusias sekali menyambut kedatangan Al-Quran yang kami bawa dari dalam mobil. Kami mengajak para kaum muslimin untuk melengkapi kebahagiaan saudara kita di daerah Tarpal Kuda, Jawa Timur, dengan mewakafkan Al-Quran melalui badan wakaf Al-Quran. Terima kasih dan semoga kebaikan dan keberkahan Allah selalu mengeringi kehidupan Anda di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbah Langalamin. Terima kasih telah menonton!